Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini aku akan ngajak kalian semua Untuk ikut membuat puding lumut pandan Nah jadi ini dia ya penampakannya Oh my god, oh my god, oh my god Berus, ayo Nih, ya Allah, cantik banget sih di kamera Tapi aslinya cantik juga Nah jadi ini tuh kemarin Ini kemarin ya, karena hari ini udah nge-set Kemarin aku bikin agar-agar lumut pandan Full lumut ya, nih lumutnya sampai atas Dan ini tuh bahannya sangat simple banget Rasanya aku yakin banget ini enak Walaupun aku belum mencoba Aku kemarin mencoba yang pas itunya aja sih Yang bekas-bekas sebelum nge-set itu Kan biasanya ada tuh di pen Nah itu enak banget sih Dan ini bakal aku coba Dan aku yakin sih seribu persen ini enak Tapi ya tergantung dari lidah masing-masing Dan ini tuh mudah banget Bikinnya mudah banget Tinggal semuanya dicampur Jadi bagi kalian yang mau tahu resepnya apa aja Dan cara bikinnya gimana Tonton videonya sampai habis Nah ini dia bahan-bahannya Bahannya itu simple banget Disini aku tadi beli kelapa parut sebanyak 5.000 Dan aku peras menggunakan air sebanyak 1.200 ml Nah jadi ini dia penampakan santannya Jadi ini santan fresh ya Bukan santan instan Tapi kalau kalian mau santan instan Boleh kalian gunakan Santan instan kara itu 2 pieces atau 2 bungkus lah Nah kemudian disini Ada gula pasir sebanyak 16 sendok makan Telur ayam 3 butir Disini juga ada pasta pandan Karena kita mau bikin rayang rasa pandan Dan tidak lupa agar-agar yang tidak ada warna Dan tidak ada rasanya Sebanyak 2 bungkus Oke langsung aja ke pembuatannya Nah untuk pembuatannya disini sangat simple sekali Disini aku taruh pen Nah pen disini Bakal kita campur semua bahan ya Nah jadi disini yang pertama sekali Aku bakal pecahin telur ayam Jadi disini aku males cuci piring Langsung aja aku pecahin di pannya Di wadah yang nanti bakal kita ngerebus sih agar-agar Agak terang ya Oh iya lupa Jadi disini kita boleh menambahkan garam sedikit Ini supaya rasanya agak enak aja ya Ini garam Aku tambahkan sedikit Kemudian kita kocok Nah ini kalau dirasa udah Udah lumayan hancur Kita Maaf ya guys Ini lepas Anak aku yang bikin main Kita masukkan aja langsung 16 sendok makan Gula pasir Kemudian Santannya Santan sebanyak 1200 ml Jadi Jadi aku santan fresh ya Yang kayak aku bilang tadi Kemudian 2 bungkus agar-agar Ini disini kita masukkan 2 bungkus agar-agar Dan kita masukkan Dan kita masukkan pasta pandan sedikit aja Ini kita aduk dulu Oke kalau agar-agarnya udah tercampur rata sama si santannya Langsung kita panaskan sampai dengan mendidih Nah jadi ini penampakannya udah Kayak udah mendidih gitu Dia bakal kayak keluar Lumut-lumutnya Dan disini Kalau kalian lumutnya pengen lebih kecil Itu silahkan kalian aduk terus Sampai Kayak memang kecil sih Kalau kalian lumutnya pengen besar Tidak usah terlalu diaduk ya Jadi disini kita didihkan Benar-benar mendidih Agar si santannya itu benar-benar mateng Aku disini pengen lumutnya agak besar sih Jadi gak terlalu aku aduk ya Jadi gak terlalu aku aduk ya Tuh kan lumutnya keluar-keluar Jadi ini hasil dari gumpalan si santan sama si telur Dia bakal menjadi si lumut guys Kasian banget Supaya benar-benar mateng Karena kan yang makan ini di rumah anak-anak Jangan sampai Kurang mateng lah Ama bikin agar-agar sayang Rasa hijau Eh rasa hijau Apa sih? Rasa pandan Warna hijau Nah ini dia benar-benar mendidih Dan Cara untuk mendapatkan Full lumut Di agar-agar kita Itu kita Jangan langsung taruh di Tempat cetakannya ya Jadi kita kayak adem-ademin dulu Kita aduk Kemudian adem-ademin lagi Kita aduk gitu-gitu deh Pokoknya ya Kita tonton aja videonya sampai habis Ini lumutnya agak besar-besar ya Karena sengaja Karena aku pengen lumutnya besar Kalau kalian pengen lumutnya kecil Aduk-aduk aja terus guys Nih udah mendidih banget Dia udah mateng Panas Dan kita matikan Si agar-agar Kita biarkan dia Agak dingin Nih kita biarkan Uap panasnya keluar Nanti kalau udah kayak anget-anget gitu Tapi belum beku ya Belum Belum ngeset Nanti baru kita masukkan ke dalam cetakan Nih kita biarin aja dulu Oke ini udah lumayan keluar uapnya Selanjutnya bakal kita pindahkan ke cetakannya Nah disini perlu diingat Bahwa cetakan itu harus kalian basahi dengan air Supaya agar-agar nanti bisa Atau mudah dikeluarkan dari cetakan Ya Bismillah Bismillah 儿 Oke ini udah lalu kita tunggu aja sampai sih agar-agarnya dingin atau nge-set ya di saat panas seperti ini jangan dulu kalian masukkan ke kulkas nanti kulkas kalian rusak saya Nah jadi biarkan anget-anget dulu kalau sudah lumayan tidak terlalu panas itu baru kalian boleh memasukkan ke kulkas gitu guys Nah ini dia geragar yang udah set dan ini full lumut tapi enggak tahu ya kita lihat dulu deh nah ini bakal aku keluarin dari cetakannya dengan cara kita tekan-tekan kami tangan aku udah dicuci kita tekan samping-sampingnya seperti ini nah disininya juga baru kita taruh di piring ya Aduh-duh-duh-duh Bismillah ini tada wow cantik banget sih Allah hehehe jatuh hehehe dicin nih oke ini dia penampakan dari agar-agar lumut kita dan kita tambahkan sedikit garnish biar apa sih nih nggak tahu deh biar agak lebih bagus aja kali ya di foto Oke ini aku bakal potong jadi kalau kita mau makan ini nggak usah ini cuman hiasan hiasan buat foto aja tadi kan dan ini aku bakal potong dan aku bakal mencicipi bagaimana rasanya dan musnah sebenarnya ini udah dari tadi malam sih dia pengen tapi kan belum nge-set karena kemarin makan sore aku bikinnya ya ya Tara ya Oh my god cantik banget deh lumutnya kan benar-benar lumut Oke kita coba gurih banget manisnya pas bagi aku ya enak lah pokoknya enak banget lagi kalau bikin agar-agar tuh kalau pakai santan jarang banget nggak habis guys bukan jarang sih selalu habis bahkan kurang nah jadi ini aku barusan nyobain enak banget benar-benar enak sih kalau kalian pecinta puding ini wajib banget dicoba karena ini mudah banget bahannya juga mudah banget ini bakal sehari habis sih kayaknya apalagi nanti sama kakak musnah dia bakal suka banget dan sampai sini dulu videonya terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe terima kasih abone ol Terima kasih telah menonton